Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irmin Akita dari Badan Ribang, Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan nama inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, sejatinya foto itu menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di baliknya artinya dengan foto kita bisa menampilkan hal-hal yang unik di balik gambar tersebut apalagi sekarang zamannya digital artinya tiap orang ataupun tiap individu berhak untuk menampilkan yang terbaik dari fotonya melalui digital tentunya dalam hal ini digital berguna untuk marketing dan untuk memasyarakatkan sehingga orang mengetahui apabila kita akan menjalin suatu produk dalam hal ini digital foto untuk marketing telah hadir di studio podcast kami Mbak Diantika Palmasari SHMKN dengan inovasinya komersial fotografi untuk promosi dan branding UNKN Mbak Diantika ini dari Poppy Style Studio apa sih menariknya digital fotografi untuk komersial langsung saja kita sapa Mbak Dian selamat datang Mbak Dian di acara kami One Day One Innovation ya baik bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik, sehat juga Mbak tetap semangat ya? iya insya Allah dalam hal inovasinya ini Mbak ya digital fotografi apa sih Mbak latar belakangnya sehingga tertarik mendalami fotografi yang notabene kalau saya lihat ini berbeda dengan background Mbak sebagai apa ya SHMK ini notaris awalnya hobi sih Mbak ya saya senang dengan fotografi motret juga terus biasanya di rumah dulu sebelum apa nyelesaikan kuliah lah istilahnya sambil ngurusin anak segala macam tuh ngisi waktu luang saya motret gitu motretnya tuh makanan jadi sambil nyiapin makanan motret di rumah atau sambil apa makan di cafe sama temen di coffee shop motret waktu lama-lama kok makin seneng gitu lah akhirnya ya memang diserusin belajar bener istilahnya beberapa ilmu-ilmu informal juga maksudnya bukan di sekolah formal kalau kuliah kan sekolah formal kita ambil workshop kurs segala macam untuk pendalaman materi-materi tentang fotografi khususnya juga di food photography saya menarik sekali dengan produk fotografi akhirnya alhamdulillah dengan banyak juga teman-teman dan komunitas yang satu passion ya dalam artian satu hobi yang sama akhirnya sampai dengan sekarang berjalan ke hobi yang berjalan ke bisnis karena ternyata banyak teman-teman di lingkungan kita yang punya usaha itu butuh banget jasa foto komersial produk ini gitu loh gitu ya kenapa tertarik dengan makanan gitu ya artinya kan tentu saja objek foto ini banyak bisa datang bisa orang kenapa agak tertarik nih fashionnya ke makanan jujur kalau makan saya suka banget suka makanan tapi di lain itu juga memang produk makanan ini menurut saya itu adalah produk yang paling banyak dan juga ada di mana-mana kemudian juga produsen-produsennya ya anggaplah pengusaha-pengusahanya mulai dari skala kecil sampai dengan skala brand yang sudah besar ada dokumen yang sudah internasional itu pasti ada gitu loh dan banyak banget apalagi sekarang yang startup ya UMKM ya kita bilangnya itu sangat-sangat banyak dan semakin butuh untuk dipromosikan gitu loh salah satu jasa yang menurut saya sangat digandrungi sekarang ini adalah jasa food atau produk fotografi ini gitu ya nah dalam hal apa ya namanya penjaringan gitu ya atau konsumennya gitu ya betul orang berpikir bahwa foto itu mahal gitu harganya benar-benar dan ini spesial targetnya itu adalah UMKM bagaimana menjembatanai menjembatanai ini sehingga apa ya UMKM ini kan orang-orang yang baru mulai merantak apa namanya meretas ataupun baru mulai berkarya gitu ya jadi startup tadi tetapi dengan dengan menggunakan jasanya mbak ini tentunya tidak mengurangi ataupun tidak memberatkan mereka bagaimana cara menjembatannya sehingga pesannya sampai dan juga apa namanya memberikan servis baik kepada UMKM kalau misalnya secara komersial kan awalnya memang yang kita tahu nih dulu ya sebelum-sebelum jamannya dunia digital ini kan kita tahu suatu produk atau makanan produk apa itu melalui media TV media cetak yang memproduksi iklan untuk memperkenalkan suatu produk dengan budget yang pastinya mahal banget ya biasanya sudah brand-brand yang sudah lama perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah mempunyai budget promosi tertentu untuk memproduksi itu dan alhamdulillah sekarang berkembang dunia digital media sosial yang akhirnya membuat banyak juga pelaku-pelaku usaha istilah startup UMKM ini bisa berpromosi secara murah ya kan alhamdulillah sekarang handphone orang udah lihat semua media sosial tinggal buka langsung tahu nah gimana caranya kita bisa cheating juga istilahnya mempromosikan produk kita itu harus kita punya materi promosi itu salah satunya itu ya itu tadi foto produk secara digital nah foto produk secara digital kalau misalnya untuk UKM sendiri ya kendalanya nih dari teman-teman sharing yang sering saya temui mereka selalu mbak kalau foto mahal gak ya gitu kan foto produk yang komersial kira-kira budgetnya berapa mereka tuh udah maju mundur maju mundur karena kan sebenarnya mereka juga tahu lihat kan karena ya itu tadi ketakutan seperti budget yang sudah komersial akhirnya saya sharing juga dengan teman-teman sama tim dan kru juga di studio gimana nih caranya nih yaudah kita bikin satu session deh buat teman-teman UMKM kita open slot jadi one day atau two days kita bikin slot UKM nih rame-rame daftar jadi ramean gitu ramean bikin ini dengan budget yang kita promosiin yang bener-bener bisa masuk banget deh di kantong mereka tapi tetap dengan kualitas foto yang gak gak biasa gak biasa jadi intinya kita menaikkan produk UMKM itu bisa naik kelas juga gitu loh mbak dalam hal pelaksanaan mbak ya ada gak sih kendala-kendala berarti di lapangan gitu kan karena kita nih berhubungan dengan banyak orang dengan UMKM bagaimana cara dari mbak dan tim mengatasi kendala tersebut kalau kendala ya kadang yang kurang paham itu masalah food handling ya kalau untuk khususnya food ya kayak yang saya bilang sebelumnya mereka tiba-tiba ngirim aja gitu misalnya gak ikut short ya gak ikut pemotretan mbak saya gak bisa ikut kira-kira kalau produknya atau makanan kami kirim aja ke studio bisa boleh saya bilang saya atur jadwal kadang-kadang ya jadwal melenceng jadwal nah itu yang kita gak kurang bisa karena kan ramean nih mbak gak booking slot khusus kan kalau yang saya bilang private short kan pasti dia punya waktu sendiri dia tidak akan berbarengan dengan yang lain tapi kalau misalnya kita udah jadwal tiba-tiba melenceng jadwal kemudian produk yang dikirim tidak sesuai dengan briefing kita nah itu yang kadang-kadang memang agak sedikit harus ribet edukasinya karena memang banyak juga yang memang belum pernah photoshoot untuk produk mereka sama sekali gitu loh tapi akhirnya Alhamdulillah beberapa setelah kita edukasi apa gunanya gak apa-apa saya bilang misalnya memang belum pernah belum ada budget banget untuk ini pelan-pelan terus juga persiapan apa aja produknya tuh kalau bisa sebagus mungkin karena kan kita mau foto nih orang aja nih yang mau foto kan mesti danden dulu misalnya gak produknya jangan botolnya lecet misalnya nih mbak ya tiba-tiba dateng akhirnya kita sampai akhirnya hold dulu deh mbak bisa gak kirim lagi produknya yang kemasannya baik ada yang logonya kecoret gitu kan itu salah satu kendala ya KM-nya jadi memang bener-bener dari awal tuh briefing dan edukasi session fotonya itu agak sedikit kita detailing karena memang kadang-kadang mereka nyampe ada juga kemarin sempet makanan panas ya di cup mungkin terlalu ditutup tanpa ada udara pas ketika mau shot karena kan kita ada hold dulu lah sekitar 2 jam ya karena kita masih ada session ke foto produk yang lain pas kita open itu udah bau dan berlendir kan teksturnya jadi nah itu saya bilang kadang ketika kita pada udah kita briefing juga mereka masih kurang paham karena memang mungkin belum pernah itu mbak mungkin next ya mungkin bikin event khusus lah ya sama buat sharing-sharing sama teman-teman yang lain nah dalam hal apa ya namanya pelapang pengambilan atau photoshop berapa sih apa namanya yang diberikan slotnya kepada kepada UMKM misalnya nih tagnya 10 foto atau 20 foto atau kita cukup ambil yang bagus kemudian kita tunjukkan kepada mereka dan kalau untuk khusus UKM ya jadi aku bikin plot-plot apa paket tertentu jadi mulai yang paling low sampai yang lumayan jadi misalnya nih 1 UKM dapat 4 foto 4 frame boleh silahkan yang mau ikut serta mau milih framenya yang terbaik silahkan gitu atau kita ada yang terakhir itu kita ada 3 paket lah gitu paket 4 foto paket 9 foto sama paket 20 foto nah kalau misalnya dia sudah agak lumayan itu biasanya slotnya saya bedain harinya kalau misalnya yang cuma 1 UKM cuma 4 sampai 9 foto kan bisa sebentar gak terlalu lama ngerjain styling-stylingnya karena memang yang butuh waktu itu kadang mbak untuk proses preparationnya itu apalagi produk-produk yang memang harus kita handle fresh ya fresh product kan kalau Palembang itu yang paling sering itu tekwan kalau tekwan itu kan harus terlihat masih panas seger kan mbak timunnya terus apa daun sop iya gak mungkin tiba-tiba daun sop udah dicampur sudah melayu gak selera lagi kan istilahnya even kita pun makan secara langsung udah gak selera apalagi di foto kan pasti jadi kurang menarik nah itu yang memang benar-benar saya agak sedikit bukan bawel sih dalam artian jangan lupa ya mbak jangan lupa kadang-kadang mereka datang bawa produknya aja udah lupa sama yang briefing kemarin jadinya hold waktu nambahin waktu itu sih agak sedikit apa kendalanya suka-dukanya tapi ya even yang paling menarik sih akhirnya ya banyak yang excited dan mereka akan sharing ke temen-temennya udah besoknya udah banyak banget mbak kapan slot lagi kapan open lagi gitu loh bahagia banget alhamdulillah sih saya seneng banget sih bisa sharing begitu juga bocorannya ini mbak berapa sih kalau misalnya nih ya ada temen-temen UKM yang lihat penutup ini berapa sih slotnya yang harus apa kita budgetkan gitu ya budget saya kalau untuk 10 foto pokoknya intinya start yang UKM itu dengan hanya start 200 ribu aja udah bisa foto di kita 200 ribu insya Allah dengan filenya yang udah kita edit profesional mudah-mudahan dan gak malu-maluin deh kalau dipajang di Instagram atau di Facebook atau di media buat di ojol kan buat di marketplace bisa insya Allah mudah-mudahan jadi untuk itu mudah-mudahan bisa paket yang kita tawarkan ini terjangkau gitu loh sama para 200 ribu ya startnya lah ya baik dalam hal apa namanya pelaksanaan gitu ya tentunya banyak pihak-pihak yang membantu gitu ya tim-timnya gitu ya nah bagaimana apa namanya mereka tim-tim tersebut ya menangani banyaknya misalnya nih open slot hari ini food gitu kan itu kan banyak sekali yang mau di apa ya ditata supaya dia cantik kelihatan di kamera tentunya banyak pihak yang membantu gitu bagaimana membagi kerjanya atau mendistribusikan apa namanya you know what to do lah gitu nah supaya mereka tidak ribet ketika di depan kamera gitu kalau untuk itu kan kita ada kru ya di studio jadi gak saya sendiri saya memang lebih handling ke stylingnya ya walaupun memang short saya memang handle short short kebener alhamdulillah di pandu di di handle sama suami saya langsung juga beliau photographer juga jadi terus juga ada team lighting backdropnya ada terus juga bagian apa property iya bagian motong-motong itu beberapa kru memang gak bisa saya ngelakuin sendiri karena kan apalagi yang ketika kita open slot kan banyak tuh apalagi banyak fresh-fresh seperti yang saya bilang ke mbak tadi kayak makan Taiwan model sekalian mempe kan semua ada yang mau digoreng itu tetap semuanya kita prepare sebelumnya makanya biar enak saya selalu suruh mereka daftar nanti checklist-checklist semua itu jadi sebelum hari high shot semua sudah ter apa terorganisir ya jadi memudahkan pekerjaan kita juga tentunya banyak team ya mbak insyaallah mudah-mudahan ya harusnya ketika kita open slot itu gak bisa dikerjain sendiri kalau mau cepat ya ada beberapa team yang memang bisa bantu kita di studio jadi memang khusus yang handle prop nanti yang nyucinya yang semua-semua itu memang harus disiapin semua harapan kedepannya terhadap inovasi yang mbak lakukan ini supaya lebih apa ya namanya menggembal lagi lah gitu harapan saya sih untuk para khususnya ya untuk tema yang kita angkat hari ini ya digital foto untuk produk OMKM biar tetap naik makin naik kelas ya jangan takut untuk berinvestasi di foto produk istilahnya ini sebenarnya ketika kita ngerasa akan ngeluarin budget buat promosi itu kok berat gitu lah itu sih yang sering saya sharing mahal banget padahal foto produk yang menarik itu adalah salah satu senjata UMKM itu untuk berjualan gitu loh lu kalau misalnya kamu gak punya senjata yang baik gimana kita bisa perang nih gitu kan di medan persaingan gitu loh jadi saya selalu sharing oh akhirnya mereka open gitu loh oh iya ya mbak coba deh ketika kamu share di whatsapp story atau instagram story ya foto produk kamu tuh menarik kamu kan akan pede banget jualan saya bilang ini produk gue nih gitu kan produk saya nih gitu kan tapi kalau misalnya belum punya produk fotonya secara komersial di foto secara menarik pasti kan agak sedikit berbeda nah itu sih jadi saya bilang gak mungkin nunggu yang slot misalnya gratisan terus ya gratis dengan berbayar pasti hasilnya berbeda saya bilang sisihin deh mulai belajar sedikit-sedikit kenapa untuk budget promosi dalam artian ya start yang awal saya pikir yang bisa dilakuin UKM ya dengan foto produk ya atau yang udah mulai-mulai endorse atau apa ya mungkin udah mulai paham lah untuk sistem promosi dan branding itu penting sih menurut saya sih mbak terakhir ini mbak terakhir ini mbak ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal pelaksanaan terima kasih mbak silahkan yang jelas saya ucapan terima kasih yang dalam ya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu yang sudah memfasilitasi kami untuk bersharing berpromosi di podcast pada hari ini dengan semua tim juga terima kasih dari Balit Bangga ya Provinsi Sumatera Selatan dengan mbak Irni mbak Irni juga terima kasih para kru disini tentunya tak lupa dari semua tim Kopi Style Studio dan juga semua para rekan-rekan UNKM yang akhirnya mensupport saya juga untuk meng-create satu paket yang ternyata mereka sangat antusias selalu nunggu nih mbak kapan nih open slot lagi gitu loh mudah-mudahan insya Allah kita akan open slot buat yang tema ramadhan dan tema lebaran gitu mudah-mudahan segera insya Allah terima kasih atas kehadiran mbak Diantika Pama Sari S.H.M.K.N dengan inovasinya komersial foto untuk promosi dan branding UMK.N mudah-mudahan kedepannya inovasi yang-inovasi yang ditampilkan oleh Popi Style Studio lebih mengenal lagi khususnya untuk para UMKM sehingga bisa membantu UMKM untuk meningkatkan apa namanya produk mereka dan menjual produk mereka jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan like, komentar dan subscribe di YouTube podcast kami Wang Dewa Innovation kita juga punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!